Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Rita Film. Dan ini adalah episode ke-8 dari film yang berjudul King The Land. So, buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya bisa mengklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Namun sebelum Mimin melangkah jauh ke dalam isi ceritanya, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk mengekliknya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya di King Hotel antara lain, kedatangan tamu yang spesial, yakni pangeran Samir dari Arab, atau orang ke-11 terkaya di dunia. Saat Samir berkeliling yang ditemani Sarah dan Guwon, Samir melihat adanya adat pernikahan pada abad ke-10 di tempat itu. Maka dengan ini, Samir tertarik dan ingin mencobanya, dan Samir meminta Sarah agar mau berpura-pura untuk menjadi pengantin wanitanya. Namun hal ini bagi Guwon sangat tidak setuju, apabila kekasihnya dijadikan bahan mainan oleh Samir, apalagi ini soal pernikahan. Maka dengan ini Guwon pun memiliki rencana yang berbalik untuk mengerjai Samir. Saat itu pacara pernikahan adat telah siap dimulai. Untuk pengantin wanita adalah Sarah, sementara pengantin pria harusnya adalah Samir. Namun bagaimana ini bisa tertukar? Di cerita sebelumnya saat di ruang ganti, Guwon selaku warga beribumi Korea, maka dirinya tahu betul mana pakaian raja dan mana pakaian prajurit. Saat itu Guwon berkata bila yang berwarna putih adalah simbol kesucian. Maka di sini, Guwon berkata akan sangat senang bila dirinya memakai baju yang ini. Akan hal ini, akhirnya Samir pun terpedaya. Singkat cerita akhirnya mereka pun bertukar pakaian, sehingga perkawinan tersebut pun menjadi tertukar. Saat itu perkawinan sedang berlangsung, sementara Samir dirinya di luar istana merasa dibohongi. Ternyata pakaian yang dirinya kenakan hanyalah pakaian seorang prajurit kebersihan. Akhirnya Samir pun melampiaskan amarannya pada Guwon, dan berusaha untuk merusak acara pernikahan tersebut. Sementara Sarah hanya tersenyum karena dirinya tidak jadi menikah dengan Samir, meski ini bukan pernikahan yang sungguhan. Kemudian dicerita selanjutnya setelah acara pernikahan usai. Di sini, Guwon untuk yang kesepian kalinya meminta pada Sarah, agar tidak terlalu mengumbar senyum. Karena menurut Guwon yang membuat Samir jatuh hati pada Sarah tak lain dari senyuman Sarah. Maka saat itu dalam hati Guwon juga berkata, dan membenarkan kalimat tersebut, bila dirinya juga awal jatuh cinta pada Sarah tak lain dari senyuman Sarah. Bahkan dicerita sebelumnya hingga Sarah bisa diterima untuk bekerja di King Hotel, tak lain dari senyuman Sarah. Tidak lama kemudian Pangeran Arab datang menghampiri Guwon, karena lagi-lagi Guwon dianggap pengganggu kenyamanan dirinya. Maka saat itu Guwon pun diangkat secara paksa oleh para pengawal Pangeran Samir. Setelah Guwon pergi, kemudian di sini, untuk yang kedua kalinya, Samir merayu Sarah dengan menawarkan kekuasaannya. Saat itu Samir berkata agar sebaiknya Sarah berhenti menjadi staf hotel. Bila perlu, dirinya juga bisa membelikan Sarah sebuah hotel. Maka di sini Sarah akan menjadi pemilik dan bukan lagi menjadi seorang pegawai. Begitulah menurut Samir. Namun saat itu Sarah menolak. Keberadaan dirinya di King Hotel bukan tentang menjadi setap, melainkan Sarah merasa dirinya sudah ditakdirkan untuk membuat orang lain bahagia. Dengan memberi senyuman setiap saat, menyambut para tamu. Itu adalah sebuah kepuasan bagi Sarah. Mendengar pengakuan Sarah, Samir pun sangat takjub dengan pengakuan Sarah yang memiliki keperibadian langka. Namun dengan ini, Samir justru semakin tertarik pada Sarah. Bahkan dalam hati Samir, dirinya berkata sejauh apa kerasnya hati Sarah. Karena sejauh ini dirinya tidak ada satupun wanita yang bisa menolak dirinya. Maka dengan ini, Samir memiliki rencana besar untuk meluluhkan hati Sarah. Dan singkat cerita di keesokan harinya, Sarah bekerja seperti biasanya. Tidak lama kemudian, Markonah datang dengan wajah ketus menghampiri Sarah dengan membawa sebuah kotak. Yakni, itu adalah sebuah kotak pakaian dari pangeran Samir. Saat itu, Markonah berpikir harusnya dirinya lah yang menjadi posisi Sarah, bukan sebaliknya. Sementara di tempat lain, Guon juga mendapat kotak pakaian pemberian dari pangeran Samir. Di sini, pangeran Samir memang memiliki rencana yang tidak pernah Guon duga. Dan, apakah maksud dari Samir dengan memberi kotak pakaian tersebut? Yang jelas baik Sarah maupun Guon, Samir berharap agar mereka memakainya pada acara khusus yang sudah dirinya rencanakan. Dan inilah jawabannya. Saat itu, Sarah mengenakan sebuah gaun layaknya seorang putri raja. Yakni, gaun pemberian pangeran Samir. Saat itu, pangeran Samir juga menyambut kedatangan Sarah layaknya seorang raja yang menyambut putri istana. Yang kemudian mempersilahkan Sarah agar duduk di singgah sana. Yang kemudian, pangeran Samir menjentikan jumarinya. Antara lain, memanggil Guon. Tidak lama kemudian, Guon datang dengan pakaian layaknya seorang pelayan. Antara lain, Guon harus melayani dirinya dan Sarah. Untuk sejauh ini baik Sarah maupun Guon masih belum paham sebenarnya apa rencana Samir hingga sejauh ini harus mengenakan pakaian tersebut. Di awal acara, Sarah mulai bertanya pada Samir ada apa sebenarnya sampai-sampai Guon harus menjadi seorang pelayan. Sedangkan dirinya bagai putri raja. Kemudian di sini Samir pun menjawab, Bila sesekali seorang bos juga harus merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pelayan. Dan sebaliknya, sesekali seorang pelayan juga harus tahu rasanya menjadi seorang bos. Begitulah menurut Samir. Terlebih sejauh ini kekayaan Samir itu jauh bila dibandingkan dengan kekayaan Guon. Maka di sini Samir berhak untuk memperlakukan Guon untuk menjadi seorang pelayan dan melayani dirinya. Namun sebenarnya itu bukanlah inti dari semua ini karena ada sebuah kejutan yang tidak bisa Sarah tolak. Antara lain, hari ini pangeran Samir beritikat baik, yakni akan melamar Sarah secara pribadi. Mendengar kalimat tersebut, maka saat itu pula Sarah sangat terkejut. Terlebih Guon. Apabila Sarah menerima lamaran tersebut, maka Kanda sudah berjuangan dirinya selama ini untuk mendapatkan hati Sarah. Dan saat itu jemari Sarah mulai menghampiri berlian lamaran dari Samir. Namun tiba-tiba saja. Saat itu Guon pun merebut perhiasan tersebut. Alih-alih Guon tidak ingin kehilangan setap terbaiknya. Yang padahal Guon takut bila Sarah singgah ke hati lain. Karena Guon sadar apabila Samir jauh lebih kaya dari dirinya. Saat itu bahkan Samir bersikeras. Karena menurutnya Guon tidak ada hak untuk melarang semua setap manapun mendapat pasangan. Termasuk Sarah. Namun bagi Guon, Samir dianggapnya sudah keterlaluan. Yaitu melamar seseorang di hotelnya. Dan seseorang yang dilamar tersebut justru kekasihnya sendiri. Bahkan saat itu Guon pun berniat pergi. Namun saat itu Sarah meminta agar Guon mengembalikan perhiasan tersebut. Dan bahkan Sarah berkata, Bila mau pergi silahkan saja. Namun kembalikan perhiasan mahal tersebut. Agar Samir bisa melanjutkan acara lamarannya. Setelah mendengar pengakuan Sarah, Guon pun terdiam. Apakah ini pertanda bila Sarah akan menerima lamaran dari Samir? Saat itu Guon pun menoleh ke arah Samir yang saat itu merasa dirinya di atas angin. Karena itu adalah permintaan Sarah. Maka dengan berat hati, Guon pun memberikan perhiasan tersebut. Dan membiarkan acara lamaran tersebut berlangsung. Dalam hati Guon saat itu berkata, Dirinya tidak pernah menyangka bila hati Sarah akan luluh hanya dengan perhiasan mahal tersebut. Yang padahal, Bila itu adalah keinginan Sarah, Bahkan dirinya juga mampu membeli perhiasan yang jauh lebih mahal dari perhiasan tersebut. Namun apadah ya, Semuanya sudah terlambat bagi Guon. Bahkan saat itu Guon tidak berani menatap kelangsungan lamaran Samir dengan Sarah. Namun saat itu Guon masih bisa mendengarnya. Saat itu Guon mendengar ucapan Sarah yang berkata, Apabila Sarah saat itu sangat menyukai perhiasan tersebut. Sementara Guon semakin merasa panas dingin mendengarnya. Kemudian Sarah pun melanjutkan kalimatnya yang berkata pada Samir, Terima kasih telah suka pada saya dan aku akan mengenang ini selamanya. Kemudian terdengar bila pangeran Samir pun menjawab kalimat Sarah. Yang kemudian Sarah menjawab dengan lembut, Yang berkata, Aku merasa terhormat bisa melayani orang sebaik dirimu sebagai tamu. Dan aku akan selalu melayani sepenuh hati, Jikalau di kemudian hari, Tuan Samir berkendak bertamu kembali di King Hotel. Begitulah menurut Sarah. Maka dengan ini secara tidak langsung, Sarah sebenarnya menolak lamaran Samir. Bahkan dengan kalimat Sarah tersebut, Samir mengakui, Bila dirinya baru kali ini ditolak oleh seorang wanita, Tanpa merasa sakit hati. Di sini Samir mengaku, Salud dengan keperibadian Sarah, Ternyata bukan wanita murahan, Seperti wanita pada umumnya, Menurut Samir. Sementara Guon mendengar, Bila Samir dinyatakan telah ditolak oleh Sarah, Guon merasa ingin berjingkrak ria. Namun sejauh ini Guon pun bisa mengendalikan perasaannya. Yang kemudian di akhir acara, Saat itu, Sarah berusaha untuk menenangkan hati Guon. Sejak awal Sarah sudah sangat yakin, Apabila dirinya bisa mengatasi keadaan ini, Tanpa harus membuat seseorang terluka. Saat itu sebagai kunjungan terakhir, Pangeran Samir pun mengajak makan bersama. Namun, Tetap Guon harus melayani dirinya terlebih dahulu. Di sini sikap Sarah sangatlah dewasa, Yakni bisa mengatasi, Dengan adanya dua cinta dari dua pria, Tanpa harus ada yang terluka. Dan singkat cerita, Pada hari itu juga, Samir bersiap untuk pulang ke negaranya. Awalnya Samir berniat untuk memeluk Sarah, Sebagai ucapan perpisahan. Namun saat itu Guon melarangnya. Dan berkata, Sebaiknya memeluk saya saja. Kemudian untuk yang terakhir, Pangeran Samir pun memberikan selebar uang tip pada Guon. Dan saat itu juga Guon sadar betul, Lebihlah ini hanyalah sebuah lelucon. Dan akhirnya, Pangeran Samir pun pergi meninggalkan King Hotel, Untuk sementara waktu. Dan dirinya akan datang kembali melamar Sarah di kemudian hari, Dengan perhiasan yang jauh lebih mahal. Sementara Guon dengan seperginya Pangeran Samir, Saat itu Guon merasa sangat lega, Karena tidak ada lagi yang akan menggaguh hubungannya dengan Sarah. Dan apakah ini suatu pertanda, Bila hubungan Guon dengan Sarah, Mulai hari ini tidak akan ada lagi rintangan. Jawabannya tentu saja, Perjalanan hubungan Guon dan Sarah masih sangat jauh. Singkat cerita di malam harinya, Ayah Guon selaku komisaris di King Hotel ini, Secara pribadi mengundang Guon dan Guaran. Yakni untuk membicarakan tentang Pangeran Samir. Menurut Ayah Guon, Sejauh ini Guon bisa diandalkan, Yang mampu membujuk Pangeran Samir, Untuk bertamu ke King Hotel ini. Namun menurut Sang Ayah, Ini adalah baru permulaan, Karena tidak lama lagi King Hotel akan merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Maka disini Guon harus kembali membujuk Pangeran Samir, Agar kembali berkunjung ke King Hotel ini. Bagi Guon bukan hal yang sulit untuk mengundang Pangeran Samir. Namun yang jadi masalah, Bagaimana bila sewaktu-waktu Sarah berubah pikiran dan menerima lamaran Pangeran Samir. Singkat cerita di keesokan harinya, Guon mengundang Sarah secara khusus, Untuk menikmati sajian yang Guon buat sendiri. Disini Guon berencana akan menikmati berbagai masakan, Dalam rangka acara syukuran, Atas gagalnya lamaran Samir pada hari kemarin. Namun apa yang terjadi? Akhirnya rencana Guon pun gagal berantakan. Namun disini Guon justru mendapatkan momen romantis bersama Sarah. Dan cerita pun bersambung sampai disini. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan ceritanya, Silahkan tinggalkan jejak terlebih dahulu, Dengan mengeklik tombol subscribe di bawah video ini, Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video yang Mimin update. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih, Dan sampai jumpa di review film berikutnya.